Ia pemirsa acara penyerahan paket sembako di pemancingan Dona Rejo, Minggu 9 April 2023. Dihadiri oleh Wali Kota Jambi, Cari Fasa. Dalam sambutannya, Wali Kota Fasa mengajak pelaku usaha untuk memberikan bantuan berubah sembako kepada masyarakat miskin ekstrim, kaum doa fal lintas agama untuk mengatasi inflasi di Kota Jambi. Dalam acara penyerahan paket sembako di pemancingan Dona Rejo, Minggu 9 April 2023. Dihadiri oleh Wali Kota Jambi, Cari Fasa. Selain Wali Kota Fasa, kegiatan ini juga turut dihadiri Wakil Wali Kota Maulana, Calmat Sekota Jambi, Forkopim Jam, dan Lurah Sekecamatan Jambi Selatan. Dalam acara ini, ada sebanyak 5.000 paket sembako senilai Rp300.000 diberikan kepada masyarakat yang rentan terkena dampak inflasi, serta santunan sosial bagi 400 anak yatim. Bantuan ini didapat dari Muhammad Sandi selaku pemilik pemancingan Dona Rejo. Dalam kesempatan ini, Wali Kota Fasa mengatakan bahwa laju inflasi akan berdampak signifikan pada peningkatan kemiskinan ekstrim di tengah masyarakat. Wali Kota Fasa telah mengeluarkan 12 kebijakan langkah konkret untuk mengatasi penanganan inflasi di Jambi. Wali Kota Jambi, Syarif Fasa juga mengajak pelaku usaha di Kota Jambi untuk memberikan bantuan hari raya dalam bentuk paket sembako kepada masyarakat miskin ekstrim, kaum duafa lintas agama, untuk mengatasi inflasi di Kota Jambi. Menyalurkan bantuan kepada masyarakat miskin ekstrim atau kaum duafa yang ada di Kota Jambi dan sekitarnya. Kenapa? Karena ini terkait dengan penanganan inflasi. Kami banyak mengirimbal pelaku-pelaku usaha untuk berbagi, membantu masyarakat di Kota Jambi. Nah, salah satu adalah Haji Muhammad Sandi ini, beliau bersama-sama dengan kami dan tersentuh hatinya untuk membantu pemerintah Kota Jambi mengatasi inflasi. Dia membagikan paket sembako sebanyak 5 ribu, paket sembako kepada masyarakat Kota Jambi dan sekitarnya, termasuk menyantungi anak-anak yatim dan anak-anak sekolah yang ada di Kota Jambi. Nah, kami ucapkan terima kasih sehingga pemerintah Kota akan lebih ringan apabila banyak warga kami seperti Bapak Haji Muhammad Sandi ini. Terima kasih Pak Sandi yang telah membantu pemerintah Kota Jambi dan membantu masyarakat. Lilis Carlina, Cik TV, melaporkan.